Pemirsa belasan rumah dan kiosk di Kabupaten Cianjur, Porak-Poranda, diterjang angin puting beliung. Selain merusak rumah, angin puting beliung menumbangkan sejumlah pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah angin puting beliung yang terekam video warga saat menerjang di dua desa di Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, yang terjadi pada sore kemarin. Akibat peristiwa tersebut, belasan rumah dan kiosk milik warga rusak ringan hingga rusak berat. Dalam kejadian tersebut dikabarkan satu orang pemuda mengalami luka ringan di bagian kepalanya akibat tertimpa batu bata yang jatuh dari atas rumah. Tak hanya rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan, angin puting beliung tersebut juga menumbangkan sejumlah pohon-pohon besar. Tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara menurut petugas dari BPBD, Cianjur, sebelumnya terjadi hujan deras yang disertai angin kencang hingga terjadi angin puting beliung. Tercatat sedikitnya ada 18 rumah di dua desa, yakni desa Sukamana dan desa Sindang Asih, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, mengalami kerusakan. Akibat terjangan angin puting beliung, selain menerjang rumah, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon-pohon besar dan merusak kiosk dan gerobak dagangan milik warga. Yang baru kami survei ada di desa Sukamana, ada 6 rumah, dan di desa Sindang Asih ada 6, 6, 12, sekitar 18 yang kami data di 4 titik yang kami datangi. Sementara banyak pohon yang kami tebangnya, cuma yang di eksekusi yang besar saja, dua pohon di Majelis Taklim Sinangaret dan di Pondok Pesantreni Sinangaret. Pihak BPBD langsung turun ke lapangan untuk segera melakukan evakuasi dan pendataan rumah-rumah warga yang rusak, serta mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang. Heri Setiawan, Bandung TV.